Pemerintah akhirnya memutuskan menghentikan sementara proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Untuk menuntaskan polemik selama ini, Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta akan menyelesaikan sejumlah regulasi yang jadi landasan hukum proyek reklamasi. Desakan untuk menghentikan reklamasi Teluk Jakarta pekan ini makin kencang seiring terbongkarnya kasus swap yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Arisman Wijaya. Sejumlah pihak berharap proyek reklamasi dihentikan secara permanen, khususnya jika hasil tinjauan dan kajian ternyata membahayakan atau amdal yang keluar menegaskan tidak bisa dilakukan reklamasi. Desakan itu, santer disuarakan ratusan nelayan Teluk Jakarta dan perwakilan sejumlah LSM saat menggelar aksi di Pulau Logik Pantai Utara Jakarta 17 April lalu. Sebagai bentuk penolakan terhadap reklamasi, warga melakukan aksi dan menyegel Pulau G. Mereka mengaku kecewa karena pembangunan proyek reklamasi yang merugikan nelayan tetap berjalan meski sedang terbelit masalah hukum. Nelayan dan aktivis lingkungan meminta pemerintah segera menghentikan seluruh proyek reklamasi di Teluk Jakarta dan mencabut izin yang telah terbit. Ya tuntutannya kita mau menyegel Pulau itu karena kami sudah melapor dari tingkat RT sampai kita mengadakan aksi ke Istana Negara. Reklamasi ini berjalan terus. Bahkan statement Ibu Menteri, Kelautan Susi Puja Istuti dan Komisi 4 DPR RI sudah mengeluarkan statement reklamasi di stop. Tetapi kenyatanya saya coba lihat ke lokasi, reklamasi ini masih berjalan. Ya kalau kita kan melihat dari sisi ekologinya ya, jelas sekali dampak ekologi, sosial, budaya, ekonomi ini sudah terdampak ke masyarakat nelayan. Nah ini salah satu yang menjadi kita keras menolak adanya reklamasi dan harus dicabut izin-izinnya. Desakan penghentian sementara sebelumnya juga diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puja Istuti. Pada Jumat pekan lalu, Susi meminta agar Pemprov DKI Jakarta menghentikan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Menurut Susi, Pemprov harus memiliki rekomendasi dari kementeriannya terlebih dulu. Sebab meski reklamasi pesisir oleh pemerintah atau swasta sah-sah saja, namun potensi kerusakan ekosistem harus dipertimbangkan. Kita menginginkan proses reklamasi pantura ini dihentikan sementara. Sampai semua ketentuan-ketentuan ini sesuai sudah dipenuhi seperti yang diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan, pemerintah akan memproses pemberhentian sementara proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Penghentian dilakukan hingga ketentuan reklamasi dipastikan sudah sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Menurut Yusuf Kala, penghentian sementara reklamasi harus sesuai dengan ketentuan undang-undang dan yang terpenting memang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara luas. Kala menambahkan, pemerintah mengkaji dan memeriksa kelengkapan analisis dampak lingkungan dan dokumen pendukung lainnya sebagai bahan rujukan untuk memproses penghentian sementara reklamasi Teluk Jakarta. Semua itu berdasarkan hukum. Ada undang-undang itu. Tadi baru bicara dengan Ibu Menteri Lingkungan dan Indo, bagaimana kita membuat keputusan sesuai undang-undang yang ada. Ijinnya bagaimana lingkungannya, apa lengkap itu, ijinnya lingkungannya, baru bisa. Dari survei yang dilakukan Indobarometer pada 8 hingga 10 April yang lalu, menggambarkan mayoritas warga Jakarta ternyata menolak reklamasi Teluk Jakarta. Survei Indobarometer mengungkapkan publik yang menilai proyek reklamasi merugikan mencapai 57,3 persen. Dan hanya 34,8 persen yang menyatakan proyek ini menguntungkan. Dari mayoritas warga yang menolak, beralasan 34,9 persen reklamasi merugikan nelayan, 31,9 persen merusak lingkungan, 19,2 persen mengakibatkan bencana, 5,2 persen menilai reklamasi hanya dinikmati orang kaya, dan 3,9 persen proyek jadi ajang korupsi. Munculnya penolakan dari warga dan aktivis lingkungan membuat proyek reklamasi di lepas pantai utara Jakarta dihentikan sementara. Keputusan ini keluar berdasarkan hasil rapat antara Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada Senin lalu. Penghentian reklamasi diberlakukan sampai seluruh izin selesai. Tidak hanya itu, moratorium diterapkan karena reklamasi juga terbelit masalah hukum, karena ada suap kepada oknum pejabat dari pengusaha terkait pembahasan dua rancangan peraturan daerah atau Raperda. yakni Raperda tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jakarta, serta Raperda tentang rencana kawasan tata ruang kawasan strategis Pantai Jakarta Utara. Menko Maritim Rizal Ramli menjelaskan keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat, swasta, dan negara. Ia menegaskan, keputusan itu bersifat adil dan tak berpihak pada satu kepentingan. Oleh karena itu, Rizal bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, bekerjasama dengan Pemprov DKI untuk membentuk Komite Gabungan yang membahas landasan hukum proyek reklamasi. Kami meminta untuk sementara kita hentikan moratorium pembangunan proyek reklamasi teruk Jakarta sampai semua persyaratan undang-undang dan peraturan dipenuhi. Nah untuk itu, tadi segera diputuskan akan dibikin join komite, komite gabungan supaya masalah ini bisa diselesaikan secepat-cepatnya. Beberapa jam sebelumnya, saat terapat kerja dengan Komisi 4 DPR, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengakui ada indikasi awal proyek reklamasi Jakarta merusak lingkungan. Indikasi tersebut, antara lain, hilangnya air bersih dan sentimentasi akibat penggalian pasir. Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turun langsung mengawasi proyek tersebut. Mengacu pada Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Siti menegaskan akan menghentikan reklamasi Jakarta. Setelah bertemu Pemprov DKI serta Kementerian Maritim untuk memastikan kegiatan reklamasi tidak merusak lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup akan membentuk tim khusus. Pihaknya bersama pemerintah daerah akan duduk bersama untuk melengkapi kajian kewilayahannya menjadi kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. Tadi disepakati bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan duduk bersama untuk melihat bagaimana wilayah ini secara keseluruhan dan nanti kita lihat kaitannya dengan Pemda Provinsi Banten dan Pemda Jabar. Jadi kita harus lihatnya seluruhnya pantai utara. Pada pertemuan tersebut, Ahok berpendapat pemerintah pusat sepakat dan mengakui reklamasi bukan hal yang salah. Hanya saja, regulasi terkait reklamasi masih tumpang tindih. Untuk itu, Pemprov DKI siap berkoordinasi dengan pemerintah pusat menuntaskan landasan hukum reklamasi. Tapi sekarang kita sadar ada tumpang tindih peraturan. Termasuk juga kami diuntungkan. Misalnya pulau OPQ, kita mau bikin Port of Jakarta. Dengan melalui peristiwa ini, kita bisa sekalian luruskan saja soal OPQ. Jadi MNOPQ bisa buat Port of Jakarta, kerjasama dengan Port of Rotterdam. Karena kalau tidak masukkan pelabuhan, konsep yang baru, kami mesti menyediakan hukum pasos 45 persen. Bagaimana pelabuhan mau menyediakan hukum pasos? KPK menghormati langkah pemerintah pusat yang menunda pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta. Meski demikian, KPK tetap melanjutkan proses penyedikan tindak pidana korupsi terkait Raperda yang melibatkan mantan anggota DPRD DKI Jakarta. Kepala Humas KPK, Yuyuk Andriati, mengatakan penundaan reklamasi Teluk Jakarta adalah ranah pemerintah pusat. Menurutnya, keputusan tersebut tidak berpengaruh apapun terhadap proses hukum yang saat ini KPK tangani. Bahwa ada moratorium dan itu sudah diputuskan, kami menghormati itu. Tapi proses penyedikan di KPK itu akan tetap berlangsung apapun yang terjadi. Kasus suap reklamasi Jakarta menjadi konsumsi publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan pada 31 Maret 2016. Saat itu, tim KPK membekuk Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi, dan sopirnya yang bernama Geri. Selain Sanusi yang diduga menerima suap, KPK juga menetapkan dua tersangka lain, yakni karyawan PT Agung Podomorolen Trinanda Prihantoro dan Presiden Direktur PT Agung Podomorolen Arisman Wijaya. Keduanya berperan sebagai pemberi suap, sementara dua orang lain yang ikut terjaring, Geri dan Berlian yang merupakan Sekretaris Arisman Wijaya, untuk sementara masih berstatus saksi. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang lebih kurang 2 miliar rupiah. Untuk mengembangkan kasus ini, KPK telah mencekal dan memeriksa Cerman Agung Sedayu Grup, Sugianto Kusuma alias Aguan, Direktur Agung Sedayu Grup, Richard Arief Kusuma, dan staf khusus Gubernur DKI, Suni Tan Wijaya. Tidak hanya kalangan pengusaha, KPK juga memeriksa pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta, mulai dari Ketua DPRD, Prasetyo Edi Marsudi, Wakilnya Ferial Sofyan, Ketua Badan Legislasi Muhammad Taufik, Damerya Hutagalung, Muhammad Sanghaji, dan Selamat Nurdin. KPK kembali memeriksa Bos Agung Sedayu Grup, Sugianto Kusuma alias Aguan, pada 19 April lalu. Pada pemeriksaan kedua ini, KPK mendalami kedekatan dan komunikasi antara Aguan dengan staf khusus Gubernur DKI, Suni Tan Wijaya. Dalam pemeriksaan selama lima jam tersebut, KPK juga menelisik hubungan Aguan dengan PT Kapuk Naga Indah dan PT Muarawi Sesa Samudera yang ikut dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Sehari kemudian, KPK memeriksa mantan komisaris PT Agung Sedayu Grup, Richard Halim Kusuma. Putra Aguan ini diperiksa sebagai saksi kasus swab raperda reklamasi wilayah pantai utara Jakarta. Richard menjalani pemeriksaan pertama kali di KPK untuk mengkonfirmasi segala kegiatan yang dilakukan perusahaannya terkait reklamasi di Teluk Jakarta. Selain itu, KPK juga menggali proses PT Agung Sedayu Grup dalam mendapatkan izin reklamasi. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! 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 Terima kasih.